Beralih ke informasi lain, proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah saat ini memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Kota. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, polisi menerjunkan puluhan petugas bersenjata lengkap untuk mengamankan rekapitulasi di Kabupaten Semarang. Rabu siang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang menggelar rapat pleno terbuka. Rekapitulasi perhitungan suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tingkat Kabupaten Semarang di Gedung Pertemuan Pautni, Ungaran. Pada rapat yang dihadiri PPK, bahwa selu Kabupaten Semarang, saksi dari kedua pasangan calon dan masyarakat umum, hasil rekapitulasi perhitungan suara di 19 kecamatan kembali direkap dan dicocokkan. Mengantisipasi adanya kericuhan, kepolisian Resor Semarang menurunkan puluhan petugas bersenjata lengkap. Selain petugas berseragam, Polres Semarang juga menyiagakan petugas berpekan preman untuk menjaga keamanan agar kondusif. Kemudian pengamanan dari masyarakat pendukung, kemudian pengamanan dari lingkungan yang ada di Pautni ini. Sejauh ini, tadi mulai jam 10 sampai saat ini, sekiranya jam 13.00, situasi aman kondusif. Polres Semarang akan terus mengawal logistik hasil pilkada Jawa Tengah di Kabupaten Semarang hingga diserahkan ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Pengamanan ketat diberlakukan untuk mencegah adanya kemungkinan kecurangan pasca dilakukannya pemungkutan suara. Yudhari Endo melaporkan untuk NET.